Intro Oke, jalanan ke air terjun 7 tingkat Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita akan jalan-jalan ke perbatasan Popin Siriau dan Sumatera Barat Tapi tidak lewat darat Lewat sungai Sekarang kita akan dimulai dari Desa Lubuambacang, Kabupaten Kuantan Singingi Kuantan Singingi ini Berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat Kalau lewat atas Biasanya akan menumpuk ke perbatasan itu Akan menemukan waktu sekitar 30 menit Nah, kali ini kita akan coba Lewat sungai Melalui Desa Lubuambacang Ada yang modus guys Modus 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 ya tuh Modus Oke Coba kita lihat Modus Ini dia nih Modus Modus Nah, kita sudah sampai di Desa Lubuambacang Kebetulan sekarang hari Sabtu Jadi banyak yang jualan Kita coba cari makanan Buat ganjel-ganjel nanti Selama di perjalanan Bo, plastiknya, Bo Baik, Bo ya Gedap Ini dia Vlogger Kampung Berarti kampung Jangan lupa subscribe Gedap Di lokasi ini kami menunggu perahu motor yang akan mengantar kami menuju perbatasan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Sepanjang perjalanan selain di sugi pemandangan yang indah di kiri dan kanan sungai, kami juga menemukan beberapa rekan kami yang sedang memancing. Karena di hulu sungai Kuantan ini juga terkenal akan ikan-ikan monsternya. Nah seperti yang kita lihat di samping kiri ini, itu adalah pintu gerbang menuju air terjun 7 tingkat Batangkoban. Terletak di Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Lubuambacang. Terima kasih telah menonton! Sepanjang perjalanan kami diseguhi oleh pemandangan yang indah dan menawan, yang membuat kami lupa berapa lama kami sudah berjalan ke hulu sungai ini. Akhirnya kita sampai di suatu titik di mana Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau itu berbatasan. Kondisi arus tidak memungkinkan perahu motor kami melintasi arus ini, jadi kami berupaya mencapai ujung dari jalan ini dengan cara melewati batu-batuan dan semak-semak. Akhirnya sampai juga di Provinsi Sumatera Barat, kawasan ini sudah termasuk ke Kabupaten Sejunjung Provinsi Sumatera Barat. Nah, di arus geras ini juga terkenal akan ikan-ikan monsternya. Nah, silakan nih kalau yang hobi mancing mampir di sini. Di perjalanan pulang kami memutuskan untuk mampir di air terjun 7 tingkat Batangkoban untuk makan siang. Nah, bagian ini adalah tingkat pertama dari air terjun Batangkoban. Jika jalan ini diikuti terus sampai ke atas, akan sampai kepada tingkat ke 7. Berhubung kami hanya mampir untuk makan siang, jadi kami akan stay di tingkat ini saja. Terima kasih sampai di sini, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. See you, bye. Sub indo by broth3rmax